PEMBICARA 1 Minibus ini pun ludas terbakar, sementara sopir minibus terluka di bagian kaki dan lengan. Api berhasil dipadamkan, usai satu mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Polisi masih memeriksa sopir minibus dan petugas SPBU yang menjual BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Yaitu Emerald Khan Muftaz yang hilang di Sungai Areu, Bern, Swiss. Saya Abraham Silaban dan menyaksikan News Prime. Dua minibus terbakar setelah terlibat tabrakan di jalan lintas Prabu Muli, Muara Enim, Sumatera Selatan, ke-2 pengemudi, dilarikan ke rumah sakit. Dua minibus terbakar di jalan lintas Prabu Muli, Muara Enim, Sumatera Selatan, usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Menurut saksi mata, salah satu minibus yang tengah melaju dari arah Palembang menuju pagar alam Oleng hingga berbalik arah. Di saat bersamaan, minibus lainnya melintas dari arah Muara Enim. Tabrakan pun tidak terhindarkan hingga kedua kendaraan terbakar hebat. Api baru berhasil dipanamkan satu jam kemudian setelah petugas dari Dinas Pemeram Kebakaran Kabupaten Muara Enim menurunkan sejumlah personil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara pengemudi kedua kendaraan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal terjadi di Liku 9, Jalan Lintas Bengkulu-Kepahyang Kabupaten Bengkulu-Tengah Bengkulu minggu kemarin. Video milik warga ini merekam detik-detik sebuah mobil, sedang terjun ke jurang. Keterangan yang diperoleh dari video yang diunggah akun Instagram Romansa Sopit Truk menyebutkan mobil sempat parkir tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Tidak lama berselang, mobil tersebut melanjutkan perjalanan. Dengan kecepatan tinggi naas, mobil langsung masuk jurang, diduga menabrak pembatas jalan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mobil tersebut. Beruntung pengemudi mobil selamat dari insiden tersebut. Mengikuti petunjuk jalan dari aplikasi PETA, sebuah mobil tersesat masuk ke hutan. Pengemudi baru menyadari saat mobilnya sudah berhenti dan tidak bisa berjalan. Inilah detik-detik proses evakuasi sebuah minibus berisikan tiga orang yang tersesat di hutan belantara, wilayah termulus desa Dungus, kecamatan Wungu, Madiun, Jawa Timur. Berawal dari hendak bersilaturahmi ke rumah seorang teman, mereka hanya berpatokan pada alamat yang diberikan melalui aplikasi PETA di telepon genggamnya. Entah karena mengantuk atau sebab lain, meski sudah menggunakan PETA aplikasi, namun mobil terus berjalan menyusuri jalan setapak dan masuk hutan. Pengemudi baru sadar saat mobil sudah berhenti dan tidak bisa berjalan. Mau masuk arah Bantengan, tapi jalur sini nggak tahu ya, menurut saya lho. Apa nggak curiga, mas? Sempat curiga, cuma sempat lho kot map itu tadi, tak logik, apa lagi, terus ternyata arahnya seperti ini. Ini rencananya mau kemana sih? Dengan bantuan 4 jeep dari komunitas offroader Madiun, mobil tersebut akhirnya berhasil dievakuasi hingga keluar dari kawasan hutan. Pencarian Putra Sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, yang hilang saat berenang di Sungai Areh, masih berlangsung. Seluruh upaya terus dilakukan, mulai dari menyisir sungai hingga menurunkan tim penyelam. Lima hari berlalu, Putra Sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, yang hilang di Sungai Arburn, Swiss, belum ditemukan. Pada pencarian hari keempat, petugas setempat berupaya mencari dengan menyusuri sungai, menggunakan teropong untuk melihat kedalaman sungai, serta menurunkan tim penyelam. Ridwan Kamil diizinkan untuk berkoordinasi secara langsung dengan tim penyelamat. Pihak keluarga menyatakan tetap optimis dengan hasil pencarian keberadaan Eril. Melakukan berbagai macam upaya dan metode pencarian, diantaranya adalah mengeluarkan atau memanfaatkan bot atau perahu hilir mudik di sungai untuk melihat sesuatu yang mungkin ditemukan di bawah permukaan 3 meter. Sementara itu, Ridwan Kamil memperpanjang masa cuti jabatan hingga tanggal 4 Juni untuk mengoptimalkan pencarian anak sulungnya. Yang menjadi pimpinan selama Bapak Mugnur lakukan izin dari 29 sampai 4 Juni adalah dipimpin oleh Bapak Mugnur yang harus selalu berkoordinasi dengan dan juga berkoordinasi dan bertanggung jawab tetap berada di Bapak Mugnur, itu waktu sampai dengan 4 Juni dipimpin sementara oleh Bapak Mugnur. Tapi harus tetap berkoordinasi dan khususnya bertanggung jawab kepada Bapak Mugnur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mengajukan masa cuti darurat ke Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti perpanjangan masa cuti Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Sementara itu warga Desa Majelangka, Jawa Barat menggelar doa bersama agar putra sulung Gubernur Jawa Barat segera ditemukan di sungai Areswis. Doa tersebut juga memberikan dukungan moral bagi keluarga Ridwan Kamil. Warga Desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran, Macelengka, Jawa Barat berkumpul di Baladesa menggelar doa bersama agar putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera ditemukan. Doa ini juga sebagai dukungan moral warga desa kepada Ridwan Kamil dan keluarga. Mereka berharap Eril yang sudah hilang sejak Kamis lalu segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Emil atau Bapak Emil, semoga ditemukan, segera ditemukan dalam keadaan sehat. Warna pihak itu tuntutan kita atau doa kita. Pencarian Eril yang hilang di sungai Areswis masih terus dilakukan tim Sarawis hingga batas waktu yang ditentukan. Eril hilang terbawa arus sungai Ares Kamis lalu saat berenang bersama teman-temannya. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, pencarian Emeril Khan Mumtas sudah bergabung bersama kami, Duta Besar, Pemulik Indonesia, untuk Swiss dan Bistesen, Mulyaman Darman Syahadat. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Pak Dubas. Selamat malam, selamat malam, selamat sore waktu di Swiss. Ya, Pak Dubas, sore waktu Swiss, apakah ada titik terang mengenai pencarian Eril? Pencarian masih terus dilanjutkan hari ini dengan fokus pencarian pada daerah-daerah tertentu di antara dua bendungan yang ada di temanjang sungai Are dengan metode sama, cuma dengan jumlah yang lebih banyak sehingga dalam dua hari ke depan ini pencarian akan dilakukan secara lebih intensif. Bahkan kemudian ditambah dengan pengerahan beberapa polisi untuk melakukan jalan kaki di sepanjang sungai selain dengan boat, drone, dan dengan selam. Ya, artinya dengan para penyelam. Tadi pagi, Pak Gubernur menerima ucapan simpati dari Wali Kota Beren dan menyatakan komitmen untuk terus melanjutkan upaya pencarian secara intensif. Oke, Pak Dubas, kita dengar bahwa ada kendala mengenai partikel es yang mencair begitu ya dan kemudian membuat air sungai Are menjadi keruh. Apakah kendala itu masih dialami sampai sore ini? Masih tetap dialami walaupun bersifat situasional ya hari ini kebetulan suasa juga agak lebih dingin sedikit sehingga mempengaruhi suhu air ya seperti diketahui hari ini suhu air menurun jadi kalau pada saat kejadian itu sekitar 15 derajat hari ini sekitar 13 derajat namun hari ini dengan tingkat kekepatan arus yang lebih sedikit lebih lemah ya tapi kekeruhan kelihatannya masih menjadi salah satu hambatan mudah-mudahan para penyelam tetap bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik sehingga kemudian kita masih berharap ada harapan untuk bisa efektif mencari material. Oke, selain kendala keruhnya sungai Are akibat partikel lehan salju yang disebutkan tadi apakah ada kendala berarti lainnya? Sebetulnya tidak ada ya artinya relatif sama dengan kemarin selain memang tingkat kekeruhan air yang relatif tinggi tapi sebetulnya kemarin juga situasinya hampir sama terus seperti itu hari ini memang pencarian lebih intensif, lebih nyatuh, lebih terlihat dan luasannya juga saya kira mereka fokus pada 20 km ya jadi ada tiga segmen yang menjadi fokus segmen pertama mulai tempat berenang sampai salah satu bendungan kemudian diantara dua bendungan dan kemudian antara bendungan terakhir dengan danau ya jadi ada tiga area fokus yang saya kira secara intensif terus dilakukan pencarian Pak Dupas kami dengar Pak Ridwan Kamil juga ikut langsung dalam proses pencarian, betulkah demikian? Ikut dalam artian ikut naik perahu tentu saja tidak karena tidak diizinkan tapi ikut kemudian menyelusuri arus jalan di pinggir sungai mulai dari tempat kejadian sampai terus menuju danau itu setelah dilakukan oleh Pak Gubernur dan keluarga saya tidak tahu apakah Anda menangkap ini seharusnya Anda juga tahu karena media Swiss sudah angkat bahwa karena kasus ini berkaitan dengan kejadian ini ada review buruk yang disematkan oleh warga Indonesia terhadap destinasi sungai Ara di Google dan media Swiss sudah angkat beritanya apakah ini akan berpengaruh terhadap hubungan kita dengan Swiss? saya tadi juga ditanya oleh media lokal mengenai ini dan saya katakan kita tentu saja tidak dapat kontrol karena itu adalah respon yang begitu datang dari para netizen kita di Indonesia sebagai gambaran perhatian yang besar terhadap peristiwa ini dan tentu saja saya berharap ini tidak menjadi mengganggu hubungan bilateral yang selama ini sudah berjalan baik komitmen dari wali kota BR saya kira juga cukup kuat dia mengatakan bahwa akan dilakukan intensif pengawasan lagi dan support dari mereka terhadap keluarga juga luar biasa mereka membuka real time komunikasi dengan keluarga dan KBRI sehingga setiap apa yang akan mereka kerjakan mereka mengupdate kita juga baik, terima kasih Pak Mulyaman Hadad Duta Besar Indonesia untuk Swiss sudah bergabur bersama kami kita harapkan bahwa ada titik terang pencarian Eril yang terus berlangsung di sana kejaksaan aku menetapkan tersangka baru kasus impor baja yaitu salah satu pimpinan PT Meraseti Logistik Indonesia Taufik tersangka kini ditahan selama 20 hari ke depan peran tersangka Taufik dalam kasus impor baja adalah tersangka bekerjasama dengan tersangka BHL yang menyiapkan sejumlah uang untuk diberikan kepada TB agar pengurusan surat penjelasan Direkturat Impor Kementerian Perdagangan berjalan lancar Taufik juga berperan memalsukan surat penjelasan di Jalan Pramuka Jakarta untuk kemudian diberikan kepada BHL dan dipergunakan untuk importasi besi dan baja tersangka T dalam perkara dugaan tindak penyelidikan korupsi bahwa tersangka T adalah orang yang melakukan pemalsukan surat pemalsukan surat penjelasan di Jalan Pramuka Jakarta dan setelah dipalsukan oleh tersangka T surat penjelasan tersebut kemudian diberikan kepada BHL untuk dipergunakan oleh BHL melakukan importasi besi atau baja kemudian baja paduan dan produk turunannya seorang sopir truk baku hantam dengan seorang pria yang diduga bajing loncat di Demak, Jawa Tengah sementara pelaku tawuran yang menewaskan seorang pelajar di Jatinegara Jakarta Timur ditangkap informasi lengkapnya kami sajikan dalam berita pilihan dua kelompok remaja di Jatinegara Jakarta Timur tawuran hingga menewaskan seorang remaja bernama Muhammad Fajar berusia 17 tahun Fajar tewas terkena sabatan celurit saat tawuran tawuran pelajar ini pun viral di media sosial polisi turun tangan dan berhasil meringkus satu pelaku yang juga masih belia berinisial DS diketahui tawuran ini terjadi setelah pelaku dan teman-temannya janjian di media sosial dari tangan pelaku polisi mengita celurit stick golf, ponsel, dan pakaian korban perkelahian antara dua orang pria terjadi di atas truk perkelahian ini diduga terjadi antara sopir truk dan bajing loncat yang hendak mewalak para sopir truk kejadian ini terjadi di jalur Pantura Kabupaten Demak, Jawa Tengah video berduras 15 detik ini direkam pengendara yang kebetulan tengah lewat kemudian diunggah di media sosial satu anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Lerinus Murib tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Operasi Damai Kartens di lapangan Trikora Dristri Ilaga Kabupaten Puncak pada minggu siang kontak tembak antara KKB dan petugas berlangsung kurang lebih 30 menit Lerinus Murib merupakan anggota KKB pimpinan Bung Bunggur dan Titus Murib yang terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan dan pembunuhan di Kabupaten Puncak, Papua termasuk pembunuhan delapan karyawan Palapa Timur Telematika pada April lalu sebuah minibus terjun ke selokan sedalam 2 meter setelah terlibat kecelakaan dengan sepeda motor dipadukuhan susukan kalurahan genjahan Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul sopir minibus Sular Wiono mengaku melaju dari arah timur menuju ke barat bersamaan dengan sepeda motor yang ada di depannya namun pengendara sepeda motor itu tiba-tiba berbelok ke kanan tanpa menghidupkan lampu sen Sular pun refleks membanting setir lalu tercebur ke parit pencarian korban tenggelamnya kapal motor Ladang Pratiwi di Selat Makasan, Sulawesi Selatan terus berlangsung tim SAR telah menemukan 31 orang dalam keadaan selamat namun 11 penumpang lainnya masih hilang tim SAR gabungan memperluas area pencarian hija 20 nautical mile dari titik kapal tenggelam KM Ladang Pratiwi berpenumpang 42 orang dengan rute pawoterek ke Pulau Kalmas Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dilaporkan tenggelam pada 26 Mei lalu cuaca yang buruk sejak habis lalu menjadi salah satu faktor yang menghampat penyelamatan sehingga kapal itu sempat terombang-ambing sebelum ditelam seorang pemuda curhat di media sosial mengaku sengaja digagalkan menjadi anggota Polri selengkapnya usai jeda saat lagi selamat menikmati 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 Terima kasih.